Samosir Sumatera Utara Masyarakat Samosir Sumatera Utara pada umumnya banyak memanfaatkan perairan dan otoba sebagai tempat untuk mengais rezeki dalam menyambung hidup sehari-hari. Seperti di Desa Cinta Damai Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir warga memanfaatkan dan otoba dengan berburu udang lobster air tawar. Dengan membawa potongan daging kelapa yang sudah dibelah berukuran kecil warga menggunakannya sebagai umpan udang lobster air tawar di dan otoba. Pagi hari warga Desa Cinta Damai ini berangkat ke perairan dan otoba yang cukup dalam untuk mengais rezeki dengan berburu udang yang menggunakan alat sederhana berupa bubu. Cukup menguji nyali meski mengandalkan perahu mesin yang sederhana tidak membuat surut untuk mencari rezeki dengan berburu udang lobster di dan otoba. Ratusan bubu yang terbuat dari kawat berisi potongan kelapa yang diikat dengan tali digunakan warga memburu udang lobster sebagai alat ditempatkan di sejumlah titik pada kedalaman air di dan otoba. Sementara itu bubu yang berisi potongan kelapa yang diikat dengan tali masuk ke dalam air dan otoba saat ditarik warga ternyata mendapatkan udang lobster hasil buruhan. Pemburu udang lobster Herbin Sinaga mengatakan ratusan bubu alat berburu udang lobster miliknya di dan otoba yang ditempatkan pada 20 lokasi di perairan dan otoba dekat setiap hari rata-rata dapat menghasilkan 10 kilo udang lobster hasil tangkapan buruannya. Akibat masa pandemi kini harga penjualan udang pun drastis menurun menjadi Rp60.000 per kilonya. Itulah tergantung kadang gini ya tergantung kita juga sama cuaca kalau datang ombak besar itu kita nggak bisa berlayar tapi untuk rata-ratanya bisa 6 sama 7 lah gitu lah untuk rata-rata per hari. Kalau bisa kita selesaikan semua sampai-sampai bisa sampai 10 kilo per hari. Mengais rezeki dengan berburu udang di dan otoba setiap pagi yang dilakukan oleh warga diharapkan bisa mendapatkan hasil memuaskan untuk menghidupi keluarga. Warga juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan berupa perau mesin motor digunakan warga untuk berburu menangkap udang di dan otoba. Dari Samosir Sumatera Utara Tim Jurnal TV melaporkan.